Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan saya Dea di galeri senapan angin ya Oke apa kabar nih kalian di rumah Semoga baik-baik saja ya Sehat selalu Dilancarkan ujikannya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Bagi yang melaksanakan Melaksanakan bulan suci Ramadan tahun 1444 Semoga dilancarkan ya puasanya Dan tetap semangat puasnya sampai selesai ya puasanya Oke kali ini saya akan mereview senapan angin marauder malabar ya Jika kalian penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe Oke kita akan mulai mereviewnya dari belakang ya Dari bagian popor Untuk popornya ini berbentuk klasik Yang terbuat dari bahan kayu mauni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah ya Intinya kalau menggunakan kayu mauni itu tidak mudah patah ya pastinya Dan di sini itu sudah ada setelan pipih yang bisa dinaik turkan Ini yang dinaik turkan sesuai selera kalian ya Dan untuk di belakang popornya ini ada sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk sekali saat kalian gunakan untuk bersender ya Ganti ke bagian straw power Untuk straw powernya ini bisa diputar ke kiri untuk small game Dan ke kanan untuk big game ya Untuk big game itu untuk buruan besar ya Dan small game itu untuk buruan kecil Intinya kalian itu jangan sampai kebalik ya Intinya kalau buruan kecil itu semisal burung, tupai dan lain sebagainya Kalau big game itu untuk buruan besar ya Kayak biawak, babi dan lain sebagainya Intinya yang buruan berkaki empat ya Intinya jangan sampai kebalik pokoknya Kita lanjut ke bagian bawah ya Untuk triggernya itu ada di bagian bawah Dan untuk triggernya ini menggunakan trigger klasik ya Belum menggunakan trigger max Dan di atas triggernya ini sudah ada safe free trigger Atau pengalaman picu yang berfungsi untuk pengalaman ya Jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Bisa dipincet pengalaman picunya ini Biar tidak dipakai sembarang orang Misalnya kalau dipakai anak-anak gaya kan ya Intinya kalau sudah tidak digunakan itu bisa dipencet Pengalaman picunya ya Atau safe free trigger Oke kita lanjut ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini chamber durar seri 6 semi CNC pokoknya Dan untuk pengisian plurunya itu ada di tengah-tengah chamber ya Untuk pengisian plurunya itu bisa diisi dengan magagin Dan juga bisa diisi dengan single suit Intinya pengisiannya itu sesuai selera kalian ya Dan untuk tarikannya itu ada di sebelah chamber Dan untuk tarikannya ini menggunakan tarikan sheet lever ya Sehingga pastinya lebih mudah sekali saat kalian gunakan Karena sudah tidak menggunakan tarikan grandir lagi Sudah menggunakan tarikan sheet lever ya Intinya gampang banget kalau tarikannya itu sudah menggunakan tarikan sheet lever Oke selanjutnya kita ke bagian pengisian anginnya ya Untuk pengisian anginnya ini menggunakan mini coupler Sehingga lebih mudah saat kalian gunakan ya Dan untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP ya Intinya itu gampang banget kalau sudah menggunakan pompa PCP Dan sudah ada penulisnya ya pastinya Dan ke bagian depan Setelah ke bagian laras ya Untuk larasnya ini menggunakan laras beja simplus Dan pastinya sudah dilengkapi dengan serombong ya larasnya ya Dan untuk panjang larasnya itu panjangnya 60 cm Alurnya alur 12 cm Ordenya 14 cm ya Dan untuk di ujung laras itu ada penutup laras Penutup laras itu sebagai variasi ya Dan juga gak bisa kalian ganti menggunakan paradam Jika kalian suka yang senyap-senyap itu bisa kalian ganti dengan paradam Dan setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih bonus ya Kasih bonus paradam super senyap OD38 Intinya itu paradamnya besok banget ya Intinya kalau kalian suka senyap-senyap itu bisa diganti menggunakan paradam Dan untuk tabung ya Tabungnya ini menggunakan tabung V6 ya Tabungnya itu tabung V6 500 cm Dan di antara laras dan tabung itu sudah ada satu cincin laras ya Cincin laras itu berfungsi untuk mempererat antara laras dan tabung Sehingga Sehingga Anjir sih V6 Tabung V8 Kerausah BV Malah dur Tabung V8 kok Oh Menggunakan tabung V38 Kapasitas Oke kita lanjut ke bagian tabung ya Untuk tabungnya ini menggunakan tabung V38 ya Dan di antara laras dan tabung pastinya ada satu cincin laras yang berfungsi untuk mempererat antara laras dengan tabung ya Sehingga itu tidak mudah goyang saat kalian gunakan Dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu itu tidak meleset ya keburuannya Intinya cincin laras itu berfungsi untuk mempererat antara laras dan tabung sehingga lebih nyaman ya saat kalian gunakan Dan pastinya itu tidak goyang-goyang pastinya ya Oke lanjut ke bagian pengisian anginnya Pengisian anginnya itu bisa kalian lihat ke manometernya ya Untuk manometernya itu ada di depan tabung ya ada di sini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya jangan dilebihkan ya dan juga jangan di nolkan Jika anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan diisi ya Jangan sampai kehabisan intinya Intinya itu jangan sampai di nolkan ya Biar senapan anginnya ini tetap awet dan tabungnya pastinya tidak bocor Kalau kita tidak nolkan Intinya itu jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan ya Ya senapan anginnya tetap awet pokoknya Oke itulah sedikit review dari saya Oke selanjutnya saya akan mengulas tentang harganya ya Untuk harga senapan angin ini hanya 2.500.000 saja Murah banget pastinya ya Dan sudah ada free on care di seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan Papua pastinya Intinya cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan promonya ya Dan itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Ada tas, talisan, dan gantungan peluru-peluru tes Magazin, peredam, dan SDKS Ada 7 bonus Yang intinya itu banyak banget Intinya cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan senapannya ya Dan untuk cara pemesanannya Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya Itu ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga bayar di tempat atau transfer Dan untuk cara COD Itu kalian bisa banget kirim foto KTP sesuai alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Bisa dikinakan GP sebesar 100.000 Untuk tanda jadi keseriusan anda ya Intinya itu gampang banget Dan untuk cara transfernya Itu kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Intinya cara pembayarannya itu gampang banget ya Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya Dia, pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Saya penasaran jatuhnya kayaknya dibawanya sedikit Oh jatuh Yes oke Tiang pal kawan Nah itu kelihatan ya palnya ya Oke sampe dipang mukidi Wadi Oke langsung dipang ya mata Yes Mahok Masih satu di Kayak bisa mengenakan Oke di Masih satu ya Kita coba Oke jatuh Mantap Okay Seta K знак Alors Nah Tuh Nah 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 Terima kasih.